Lainan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang diberikan oleh LP2 Serang merupakan upaya untuk mengantisipasi resiko gagalan usaha serta dalam mendukung jaminan mutu hasil perikanan budidaya telah dirasakan manfaatnya oleh para stakeholder baik para pemudaikan maupun oleh para analis laboratorium yang melalui jaring laboratorium yang telah terjalin selama ini kalau secara perhitungan ekonomis ya kita kalau pengujian ke lab misalnya kita ngirim dari daerah Serang aja kalau misalnya secara hitung-hitungan bensin udah habis berapa kemudian tenaga dan waktu habis belum lagi dengan tarif laboratorium kalau misalnya kita nguji fosfat itu kurang lebih Rp50.000 per sampel kemudian untuk nitrit itu kurang lebih sama Rp40.000-Rp50.000 per sampel nah kalau kita menggunakan Smart Kit ini itu jatuhnya sekitar Rp200.000 per kemasan nah satu kemasan itu bisa digunakan untuk 140 tes jadi dari segi biaya yang harus dikeluarkan jauh berbeda saya berterjun di Budidaya Ikar Nele sekitar 3 tahun berjalan dan Alhamdulillah sekarang disini untuk kemasaran sangat bagus sekali kemudian untuk konsumsi disini sangat kekurangan sekali Alhamdulillah kalau saya disini meskipun sedikit-sedikit dengan bantuan dari juga dari LP2IL Serang untuk perlakuannya juga saya dibantu untuk kualitas airnya juga untuk teknik dan cara pembudaya juga Alhamdulillah kami sering konsultasi bersama mereka kami juga sering melakukan pengujian di laboratorium LP2IL Serang kami berharap LP2IL Serang tetap memberikan pendampingan melalui kegiatan monitoring selama proses produksi agar produksi kami tetap terjaga semoga LP2IL Serang sukses selalu Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ian Sofian, Kepala Lokal Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang atau LP2IL Serang. LP2IL Serang berlokasi di Desa Umbul Tanjung, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Bantan. Terpahkan salah satu UPT di bawah Direkturat Jenderal Ikan dan Budidaya dengan tugas dan fungsinya khusus di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Dalam rangka mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan di subsektor perikanan nebulidaya yaitu 1. Pengembangan perikanan nebulidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan. 2. Pengembangan kampung-kampung perikanan nebulidaya di wilayah pendalaman, pesisir, dan laut berbasis kearifan lokal serta terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dalam mendukung tugas dan fungsinya, LP2L Serang dilengkapi dengan saran dan pelasaran laboratorium yang sangat memadai dan berteknologi tinggi serta sumber daya manusia yang sangat kompeten. Memiliki 4 laboratorium yaitu, laboratorium kualitas air dan tanah, laboratorium residu dan obat ikan, laboratorium mikrobiologi, dan laboratorium patologi serta 1. instalasi hewan uji untuk pengujian lapang obat ikan serta kaji terap di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Jenis-jenis pelayanan yang dilakukan oleh LP2L Serang diputi 1. Monitoring dan surveillance secara rutin di sentra-sentra budidaya ikan 2. Pelayanan pengujian hama dan penyakit ikan, residu dan obat ikan, pakan ikan, serta lingkungan budidaya 3. Pelayanan pengujian mutu dan pengujian lapang obat ikan dalam rangka registrasi 4. Bimbingan teknis kepada petugas laboratorium daerah maupun posikandu 5. Bimbingan magang penelitian di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan 6. Pelayanan emeritusi respon 7. Pelayanan konsultasi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta layanan laboratorium kritik Untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, LP2L Serang juga melakukan inovasi di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Beberapa produk inovasi yang telah dimanfaatkan yaitu 1. Smart Kit, Nitrit dan Postpart untuk pengujian cepat, tepat dan akurat terhadap kualitas air yang langsung dapat digunakan oleh para pembudaya ikan dalam memonitor kualitas air usaha pembudaya ikannya 2. Smart Kit, Antibody Poliklona yang terbukti cepat, tepat dan akurat untuk membantu para analis laboratorium daerah 3. Dalam meneteksi penyakit ikan sehingga akan lebih cepat melakukan tindakan pencegahan maupun pengobatan yang lebih tepat 3. Buku Saku Penyakit Ikan merupakan teknologi berbasis Android, offline yang menguat informasi penyakit ikan, teknis pengendalian baik komunitas laut, payo maupun tawar juga informasi daftar obat ikan yang tereklistrasi di Kementerian Pelotan dan Perikanan serta inovasi-inovasi pengujian cepat lainnya yang masih dalam terap pengerjaan Pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang diberikan oleh LP2 Serang merupakan upaya untuk mengantisipasi resiko gagalan usaha serta dalam mendukung jaminan mutu hasil perikanan belidaya semoga telah dirasakan manfaatnya oleh para stakeholder, baik para pemuda ikan maupun oleh para analis laboratorium yang melalui jejaring laboratorium yang telah terjalin selama ini semoga ke depan LP2 Serang dapat lebih meningkatkan perannya dalam mengawal program-program perikanan belidaya LP2 Serang, ke depan dalam pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan Pemudaikan, semangat! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Elis Mursitorini Saat ini jabatannya sebagai pengendali hama penyakit ikan ahli muda di loka pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan Serang Deskripsi tugas harian saya pribadi Kebetulan diberi amanah untuk menjadi penyelia lab kualitas air dan lingkungan tanah Secara umum pekerjaannya adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan budidaya Di samping itu ada beberapa kegiatan yang kami lakukan Salah satunya adalah pengembangan metode-metode uji yang bisa digunakan secara lebih sederhana dan mudah diaplikasikan ke masyarakat Ada beberapa sebenarnya yang menjadi latar belakang kami untuk bisa mengembangkan metode uji yang lebih praktis Dibandingkan pengujian yang mungkin harus dilakukan di laboratorium Yang pertama, tidak semua stakeholder perikanan budidaya memiliki akses untuk melakukan pengujian ke laboratorium Kemudian ketika pun mereka harus melakukan pengujian ke laboratorium Biasanya karena di lab harus ada prosedur-prosedur khusus yang dilakukan untuk melakukan pengujian Akhirnya hasil yang didapatkan terkadang lebih lama Jadi kadang hasil yang harusnya dibutuhkan cepat tidak bisa didapatkan saat itu Kemudian juga motivasi kami juga agar pembudidaya punya kompetensi lainnya Selain melakukan kegiatan budidaya Yaitu melakukan penilaian terhadap kualitas lingkungan budidaya Terhadap komoditas yang dibudidayakannya Jadi itu yang melatar belakang kami Untuk menciptakan metode yang lebih praktis yang bisa diterapkan di lapangan Ada dua jenis yang sudah kami kembangkan Yang pertama awal mulanya adalah pengembangan kit yang kita beri nama smart kit Jadi kami memberi label kit yang kami buat itu dengan judulnya smart kit Jadi dari smart kit ini yang pertama kita kembangkan smart kit nitrit Nah untuk nitrit ini penggunaannya sebenarnya lebih cepat ketika kita menggunakan di lapangan Tetapi memang harus kita perhatikan adalah masa penyimpanan dan tata cara penyimpanannya Agar test kit ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama Harapan kami ke depannya memang secara kami pribadi atau lab kami pribadi Jadi kami terus akan berupaya untuk bisa menghasilkan kit-kit yang lain Agar bisa mempermudah stakeholder atau pembudidaya Agar bisa melakukan pengujian kualitas airnya secara lebih praktis Terus murah gitu ya Terus akhirnya mereka punya istilahnya punya senjata Untuk bisa mengawal kegiatan budidayanya terkait dengan kualitas airnya Kemudian harapan untuk pembudidaya Nanti agar smart kit ini bisa digunakan secara baik Untuk mendapatkan data-data kualitas air yang dibutuhkan Sehingga nanti ketika data lengkap Pengelolaan lingkungan budidaya bisa lakukan dengan baik Diharapkan produksi juga akan lebih baik Sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat Khususnya untuk perikanan budidaya Kalau terkait dengan peningkatan ekspor Sebenarnya kan smart kit ini adalah penunjang ya Penunjang dalam artian ketika kita melakukan budidaya Berarti kita wajib melakukan pengelolaan lingkungan budidaya Ketika kita target adalah produksi dan akhirnya adalah ekspor Berarti kita harus mengawal pengelolaan lingkungan budidaya Nah dengan adanya dua smart kit yang misalnya kita Saat sampai saat ini kita hasilkan Otomatis diharapkan nanti bisa mempermudah Mempermudah pembudidaya atau stakeholder lain Dalam melakukan pendampingan ataupun pengawalan Pengawal kegiatan budidaya itu agar tetap baik Terutama di kualitas airnya Diharapkan nanti sih dengan produk kit yang kita hasilkan Itu bisa disalurkan ke setiap sentra-sentra produksi Yang saat ini mungkin sudah sedang dikembangkan Seperti kampung patin Kampung apa lagi yang lain mungkin Nah kita bisa distribusikan ke sana Sehingga nanti pendampingan Misalnya kalau ada penyuluh ataupun tenaga teknis lain Yang bisa melakukan pendampingan di tempat tersebut Bisa menggunakan ini untuk melakukan pengujian kualitas air di tempat gitu Jadi tidak perlu kita bawa jauh Hasil sudah bisa kita lakukan di situ Sehingga data bisa terpusat gitu Data bisa terkumpul cepat terpusat Dan ketika memang ada suatu kondisi yang kurang baik Bisa dilakukan penanganan dengan cepat gitu Kalau secara perhitungan ekonomis ya Kita kalau pengujian ke lab Misalnya kita ngirim dari daerah serang aja Daerah serang kota itu misalnya kita kesini kan jarak sekitar 80 kilo ya 60 sampai 80 kilo Kalau misalnya secara hitung-hitungan bensin udah habis berapa Kemudian tenaga dan waktu habis Jadi dari perhitungan biaya dan waktu udah pasti ada yang dikeluarkan Belum lagi dengan tarif laboratorium yang sudah diatur oleh PP Kalau misalnya kita nguji fosfat itu kurang lebih 50 ribu per sampel Kemudian untuk nitrit itu kurang lebih sama 40 sampai 50 ribu per sampel Nah dari situ aja itu cuma satu sampel Kurang lebih sudah dengan biaya transport mungkin 200 ribu yang harus dikeluarkan Untuk dua parameter itu Belum transport Terus parameter fosfat dan nitrit Kalau kita ke laboratorium misalnya Nah kalau kita menggunakan smart kit ini Kemarin secara hitungan ketika hasil produknya Biaya produksi kita menghasilkan kit Dengan mungkin ditambah sedikit biaya dan ongkos-ongkos lain Itu jatuhnya sekitar 200 ribu per kemasan Nah satu kemasan itu bisa digunakan untuk 140 tes Jadi dari segi biaya yang harus dikeluarkan jauh berbeda Dan itu juga akan sangat membantu Jadi istilahnya ketika Kisaran perbedaannya sangat jauh Itu akan diharapkan bisa memotivasi setiap pembudidaya Untuk lebih aktif melakukan pengujian secara rutin Pengujian kualitas airnya secara rutin Jadi mungkin itu dari segi biaya jauh berbeda Karena kan tes kit ini ada masa kadaluarsa Ada yang dia habis di tengah Mungkin karena penggunaannya banyak habis Sebelum masa kadaluarsa Ada yang mungkin sampai kadaluarsa Dia harus ganti Jadi kalau secara rutin memang Kalau nitrit itu kadaluarsa 2 tahun Kalau fosfat itu 1 tahun 14 bulan lah Secara umum kalau prosedur penggunaan tes kit Yang pertama ket nitrit ya Di dalam packnya itu Dalam satu pack itu ada beberapa komponen Yang pertama itu ada regen Regennya itu ada 2 jenis Regen 1, regen 2 Kemudian di dalamnya ada kertas standar Kemudian ada 2 botol sampel Sama satu Spluit atau alat untuk memindahkan sampel Jadi secara prosedurnya Jadi secara prosedurnya Nanti secara jelas mungkin di brosur tergambar Tapi disini saya jelaskan lebih sederhana Dan nanti sampel yang akan diuji Bisa diambil kurang lebih 5 mili Dipindahkan dengan fluid Kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel Nah disitu ada 2 jenis botol 2 botol sampel Dua-duanya diisi dengan sampel air yang akan diuji Kemudian langkah selanjutnya nanti Botol Kedua botol Yang pertama Botol pertama tidak kita perlakukan apapun Ya di botol kedua itu Nanti akan kita perlakukan Dengan pemberian regen 1 dan regen 2 Nah untuk regen 1 nanti bisa diberikan Sebanyak 2 tetes Kemudian setelah 2 tetes Kita nanti bisa kocok Tunggu sekitar 2 sampai 5 menit Nanti kemudian kita lanjutkan dengan regen 2 Sebanyak 2 tetes Nanti kita baru tunggu Kita kocok dulu Kemudian tunggu sekitar 10 Minimal 10 menit sampai warna stabil Nah ketika warna stabil nanti Baru kita bisa membandingkan Warna yang terbentuk terhadap kertas standar Yang ada di pack setiap smart kit nitrit Nah dari situ kita bisa membaca secara kualitatif Berapa kisaran kadar nitrit yang ada di sampel air kita Kemudian yang kedua secara prinsip sama Yang untuk kit fosfat juga sama Di dalamnya juga ada beberapa item Disini ada 3 regen Yang pertama regen A, B, dan C Yang regen A itu nanti kita berikan sebanyak 1 tetes Regen B itu berbentuk serbuk Nanti ada sendok takarnya Disitu diberikan 1 tendok takar Kemudian langsung dikocok Kemudian langsung digunakan Regen 3 Sebanyak 2 tetes Nah nanti ditunggu Ditunggu Sekitar 10 menit sampai terbentuk warna Nanti baru kita bandingkan Nanti mungkin lebih jelasnya bisa dibaca di Brosur di setiap pack smart kitnya Baik mungkin yang terakhir yang bisa Kami sampaikan Kami harapkan dengan kehadiran smart kit Yang kami hasilkan Yang LP2IL hasilkan Bisa memberikan manfaat besar Kepada pembudidaya Stakeholder perikanan budidaya Terutama Memberikan motivasi Pada pembudidaya untuk Rajin Rajin melakukan pengukuran kualitas air Di kegiatan budidaya masing-masing Karena kita tahu Kita memelihara ikan Udang ataupun lainnya Di dalam air Jadi otomatis kita harus menciptakan Lingkungan air yang Ditempati oleh ikan ataupun Udang itu senyaman mungkin Agar nanti Ikannya bisa tumbuh besar Produksinya tinggi Pendapatannya juga Lebih baik Jadi kami harapkan Juga masukkan Untuk perbaikan smart kit Yang sudah kami hasilkan Atau Masukan lain yang mungkin bisa Kita fasilitasi Dengan semua sarana-prasarana Yang ada di lab kami Oke teman-teman pembudidaya Tetap semangat Tetap produktif Demi Indonesia Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dini Permayadi Lahir saya kebetulan di Kabupaten Ciamis Kemudian sekarang saya berkerudukan Di Kampung Pasauran RT7-3 Desa Umul Tanjung Kecamatan Cinangka Serang, Banten Saya Berterjun di Budidaya Ikan Lele Sekitar 3 tahun berjalan Dan Alhamdulillah Sekarang Di sini Untuk Pemasaran Sangat Bagus sekali Kemudian Untuk konsumsi Di sini Sangat kekurangan sekali Sekarang aja Untuk konsumsi Bagian wilayah Cilegon itu Sekitar 60 ton Per bulan Kemudian Untuk labuan Itu sekitar 80 ton Per bulan Kebetulan karena di sini juga Semua petani Masih Kekurangan Untuk Budidaya Pembesaran Ikan Lele Karena Kenapa? Karena sekarang Harga Pakannya itu Selalu naik terus Mereka semua Sangat Kaget dengan Keterbasasan modalnya juga Karena pakannya selalu Tiap bulan itu naik terus-terus Makanya sekarang banyak sekali Para Pembedidaya itu Yang gulung tikar Apalagi sekarang Skala COVID PPKM Gitu kan Skala mikro Seperti dari sini Gitu Ya Alhamdulillah Kalau saya di sini Gitu kan Meskipun sedikit-sedikit Gitu kan Dengan bantuan dari juga Dari LP2L Serang Untuk perlakuannya juga Gitu Saya dibantu Untuk kualitas airnya juga Untuk teknik Dan cara pembedanya juga Alhamdulillah Kami sering Konsultasi Sama mereka Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Sebelumnya Saya Karena Dari awal Saya Belum tahu Tentang kualitas air Bagaimana Kualitas air yang bagus itu Sebelumnya memang Saya juga Tidak pernah Ngecek yang namanya PH Suhu DO Nitrat Fosfat Gitu kan Setelah Saya dikasih arahan Kemudian dapat Gitu Apa namanya Arahan dari LP2L Serang Dari LP2L Serang Gitu kan Jadi Biasanya saya suka Sering Ngasih sampel Gitu kan Ada Ketika ada Perubahan di Tiap-tiap air itu Saya suka datang ke sana Ngasih sampel Ini Karena kemarin Alhamdulillah Saya dikasih tahu Gitu kan Untuk mengatuhi PH air Pake Alatnya Saya dikasih Untuk PH air Untuk secara Manual Gitu Saya dikasih Seperti ini Gitu kan Karena Untuk tiap hari Pengecekan airnya itu Gitu kan Untuk Setiap hari Gitu Setiap pagi Saya cek Pake ini Gitu PH Untuk PH air Gitu kan Kemudian Untuk nitrat Nip juga Alhamdulillah Saya dikasih Gitu Untuk Mengecek Nitratnya Sama phosphatnya Gitu kan Jadi kita juga bisa Untuk perbandingan Gitu Alhamdulillah Saya juga Si timnya Gak sering Gitu kan Ngasih Ngasih sampel Gitu kan Kepada mereka itu Karena Untuk masalah Air Gitu kan Ya Saya juga bisa Melaksanakan dengan Sendiri Untuk Pemidaya ikan Nile itu Yang dijaga itu Adalah airnya Kualitas airnya Dan lingkungannya Kemudian Kalau masalah Kedapannya juga Kalau lingkungannya Dan airnya Udah terjaga Udah bagus Maka Hasilnya pun juga Akan memuaskan Saya Sangat terbantu Sekali Untuk Kedapannya juga Para Pemidaya ikan Lele Semakin maju Semakin jaya Semakin berkembang Salam dari kami Pemidaya Lele Selamat menikmati Nama saya Mahmud Saya bekerja di CP Putih Tunggal Sebagai karyawan Produksi Nopi Hingga PL10 CP Putih Tunggal Merupakan Perusahaan Nesti Benur Udang yang berlokasi Di Kecamatan Carita Kabupaten Paneglang Hedri kami Memiliki Fasilitas Sarana Produksi Bak Pemeliharaan LARPA Berjumlah 13 Pompa air laut Ada 3 unit Pilter pasir 1 unit Serta Intalasi Airasi Untuk Menunjang Proses Budidaya Benur Dalam Satu Siklus Kami Mampu Menghasilkan Benur Kurang Lebih 7 Juta Per 10 Juta Benur Dalam 25 hari Pemasaran Untuk Benur Yang kami Hasilkan Didistribusikan Ke Kota Jakarta Pontianak Padang Uzung Kulon Subang Batam Cerebon Indramayu Karawang Dan Surabaya Selama Proses Perusahaan Kami Juga Mendapatkan Pendampingan Teknik Dari LP2IL Serang Melalui Kegiatan Monitoring Kualitas Lingkungan Yaitu Pengecekan Kualitas Air Itu Grupa DO PH Salinitas Serta Memberikan Layanan Konsituasi Bidang Pengelolaan Kesehatan Dan Lingkungan Budidaya Kami Juga Sering Melakukan Pengujian Di Laboratorium LP2IL Serang Yaitu Parameter Amoniak Dan Alkanitas Serta Pengujian Virus Guna Menjaga Kualitas Dari Benur Yang Akan Kami Didistribusikan Kepada Kepada Pemudidaya Kami Berharap LP2IL Serang Tetap Memberikan Pendampingan Melalui Kegiatan Monitoring Selama Proses Produksi Agar Produksi Kami Tetap Terjaga Semoga LP2IL Serang Sukses Selalu Kepada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton